Intro Cek Fakta Raffi Ahmad Dikabarkan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Dikutip dari suara.com Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad dilaporkan meninggal dunia pada hari Senin ini Kabar kematian suami Nagita Slavina ini pun sempat bikin publik geger Semua bermula dari artikel berjudul Innalilahi Ya Allah Kabar duka dari Raffi Ahmad mengalami kecelakaan usai pulang syuting Mohon doanya semoga beliau diterima di sisi Allah Amin Yang viral di jagad maya Lalu diperkuat dengan adanya video dengan judul Viral terbaru hari ini Karena asap akhirnya Raffi Ahmad berpulang saat ini Yang diunggah di Youtube baru-baru ini Lantas apakah benar Raffi Ahmad meninggal dunia? Melansir dari Trunberg Hoax Kematian Raffi Ahmad sejatinya tidaklah benar Video Youtube itu justru memaparkan tentang pengalaman sang artis ketika terjangkit COVID-19 Raffi Ahmad memang sempat terkena virus corona Hal itu menyebabkan dirinya banyak merenung soal kematian Sedangkan artikel yang memaparkan tentang kematian Raffi Ahmad sejatinya Sama sekali tidak menyinggung nama ayah Raffi Ahmad tersebut Artikel itu justru berisi tentang hoax kematian dari Ustadz Abdul Somad yang sempat viral belakangan ini Terlepas dari itu Raffi Ahmad sendiri masih cukup aktif di media sosial Ini menandakan bahwa kabar meninggal dirinya cuma hoax belaka Dapatkan update berita pilihan dan breaking news di Alin Oficial Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!